Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu asam-asam ayam Ini membuatnya enak banget ya Dan rasanya tuh enak, segar dan juga pedas Untuk gimana cara membuatnya Simak terus ya teman-teman videonya Bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada ayam kampung 800 gram yang sudah saya potong Kecil-kecil Kemudian Dijucu bersih Kunyit bubuk Setengah sendok teh Cabai rawit 5 buah Kemudian ada bawang merah 6 siung yang sudah diiris 2 siung bawang putih Yang sudah diiris juga Cabai hijau dan cabai merah Masing-masing 3 buah Serai 1 batang Daun salam 2 lembar Dan juga lengkuas 1 ibu jari Dan saya gunakan juga Lada bubuk Setengah sendok teh 3-4 sendok makan Perasaan air jeruk nipis Untuk tingkat kemasamannya Ini sesuai selera ya teman-teman Kemudian ada garam 1 sendok makan Penyedap Setengah sendok teh Dan gula pasir Setengah sendok makan Kemudian ada tomat 2 buah ya Tomat hijau Dan juga tomat Warna merah Lalu ada air Saya gunakan 500 ml Itu saja Bahan-bahan Yang saya gunakan Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan panci Kemudian beri minyak sedikit 1 sendok makan ya Kemudian panaskan Lalu masukkan bawang putih Bawang merah Serai Lengkuas Daun salam Kemudian ada juga kunyit bubuk Saya masukkan Kemudian ditumis Sampai layu ya Ini memasaknya Dengan menggunakan Api Sedang Saya ucapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung Channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar setiap saya upload video Ada notifikasinya Terima kasih Setelah bumbunya layu Kemudian Masukkan Daging ayam Ini Daging ayamnya Sudah saya potong kecil-kecil Untuk besar kecilnya Sesuai selera ya Teman-teman Kemudian Diaduk-aduk Sebentar Supaya bumbunya Tercampur merata Lalu Saya tambahkan Cabai rawit Lada bubuk Gula pasir Garam Dan penyedap Tambahkan juga Air 500 ml Lalu Masak Sampai Daging ayamnya Empuk Setelah airnya Berdidih Kemudian Aduk-aduk Sebentar ya Ini asam-asam Membuatnya Sangat mudah sekali Dan juga Rasanya itu Seger banget Ada manisnya Juga ada asam Manis Asinnya Ini airnya sudah mulai Menyusut Kemudian Kemudian Saya tambahkan Cabai merah Dan juga cabai hijau Yang sudah dipotong serong Masing-masing Tiga buah Kemudian Kemudian Saya tambahkan Tiga selok makan Perasan Jeluk nipis Untuk tingkat Keasaman itu Sesuai selera ya Teman-teman Mau asam Atau Mau asam banget Boleh juga Diganti Dengan Belimbing Wulu Ayamnya Sudah empuk Dan juga Ini cabai hijau Dan juga cabai merahnya Sudah layu Kemudian Saya masukkan Tomat buah Ini sudah dipotong Kecil-kecil Untuk pemakaian Tomat buahnya Sesuai selera ya Teman-teman Mau banyak Atau sedikitnya Setelah semua bahan Dimasukkan Jangan lupa Untuk dites rasa ya Teman-teman Setelah matang Kemudian Angkat Dan Sajikan Dan ini hasilnya ya Teman-teman Asam-asam Ayam Ini membuatnya Mudah sekali Dan rasanya Enak ya Pedas Segar Ada asam manisnya Cocok juga Buat ide menu Sehari-hari Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Video saya Sampai akhir Selamat mencoba Dan Terima kasih Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.